Saudara untuk menguatkan potensi produk-produk halal lokal agar siap bersaing di pasar global, pemerintah bekerjasama dengan majelis ulama Indonesia dan pihak swasta terus mendorong melalui sejumlah penguatan. Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dari data State of Global Economic Report 2022, umat muslim dunia akan menghabiskan 2 triliun dolar Amerika Serikat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Maka dari itu, penganugerahan Top Halal Award yang diadakan oleh EATEC Marketing Research bertujuan menguatkan potensi produk-produk halal lokal agar siap bersaing di pasar global. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Indonesia punya potensi besar dalam mengembangkan bisnis halal. Indonesia pada tahun ini mendapat peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia pada Global Muslim Travel Index 2023. Berikutnya, saya ingin menyampaikan di tahun 2023, kita mendapatkan anugerah, yaitu Indonesia sebagai peringkat pertama destinasi wisata halal terbaik dunia. Belum pernah, ini dalam sejarah pertama kali, dulu kita top 2, top 3, tapi ini kita berhasil masuk di Global Muslim Travel Index 2023. Nah ini sebuah peluang Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa menancapkan posisi ini mengalahkan 140 negara lainnya.